Mengikuti himbawan dari World Heart Organization dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai pengurangan penyebaran COVID-19, maka dari itu setiap dari keluar rumah selalu kenakan masker, kenakan pakaian langan panjang, kenakan penutup kepala agar menghindari virus menempel di helai rambut, dan kenakan hand sanitizer apabila tidak menemukan tampilan cuci tangan. Terima kasih. Halo semuanya, baliklah kembali lagi sama aku, Ragit Saab. Di video kali ini kita akan membahas tentang dekorasi di kamar kos-kosan, lebih jelasnya itu di kamar kos-kosan, ataupun di sebuah kamar apartemen, ataupun kamar kalian sendiri di rumah. Nah, di video kali ini kita akan mengupas suntas cara mendekorasi, maksud saya lebih ke material dekorasi itu satu per satu, dari harga, bahan, ataupun cara DIY-nya ke kalian nanti, dengan cara sampling dari foto-foto yang telah aku dapetin di Pinterest. Baiklah, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Sukanya video ini apabila kalian menyukainya, bagikan ke teman-teman terdekat kalian. Baiklah, tonton sampai habis. Terima kasih. Baiklah, di video pertama ini, dia, eh maksud saya di foto pertama ini, dia punya karakter kamar yang sebenarnya itu warna putih aja, tapi ini pertama di pintunya ini, dia cat ala-ala sebuah lelehan itu dan sebuah galaksi. Jadi, maksud saya ruang semesta. Nah, untuk pembuatan dari yang lukisan yang ada di pintu ini, kalian itu cukup menyiapkan cat akrilik. Cat akrilik ini perlu digarisbawahi apabila kalian tidak bisa membuat warnanya. Kalian bisa membeli warnanya ini satu per satu, ataupun beli aja warna primer apabila kalian ingin coba-coba untuk membuat warna. Dan, ya, dari warna primer itu kalian bisa mendapatkan pilihan warna yang lebih banyak dari eksperimen kalian itu berwarna. Nah, untuk eksperimen berwarna kalian bisa cek di video-video Youtube ini, ini, dan ini. Ya, saya coba ngomong aja. Ini, ini, dan ini. Terus, ini nanti kalian, ya, kalian kreasiin aja ini sebenernya bentuk galaksinya bisa kalian yang warna-warna galaksi, ataupun emang kalian tambah-tambahin planet-planetnya. Ini, ini tuh mirip ini, tau apa namanya yang karakter api-api yang dipakaian-pakaian hypebeast itu loh. Terus, nah, ini dindingnya dia catnya bener-bener warna putih. Putih, putih, apa ya namanya ya, titanium white gitu loh. Iya gak sih titanium white? Iya, titanium white. Nah, terus ini sama dia, sama dia. Terus ini, kamarnya itu ditempelin dengan foto-foto yang ukurannya sama, terutama. Dengan, dengan fotonya itu bentuknya vertikal, ataupun misal kalian mau kreasiin lagi di monochromin seperti apa itu, mungkin bakal lebih keren. Karena dia itu lebih memainkan dinding itu sebagai album foto. Terus, sama, dia kan gak rapet-rapet itu lebih sisi putihnya itu seperti ke grit gitu loh. Jadi, dia emang bener-bener keliatan rapih dan enak dilihat gitu loh, gak yang numpuk-numpuk. Nah, ini kayaknya bukan di Indonesia ya. Terus, ini karpetnya juga, dia ada karpet bulu. Yang warnanya juga masuk, warna krem. Oke, kita next ke kamar selanjutnya. Kamar selanjutnya itu ini aja. Oke, di kamar selanjutnya ini, ini itu dia lebih memainkan tipe warna yang buat kamarnya aja. Ini aku suka sih, dia lebih memainkan warna putih, hitam, dan warna navy. Warna navy-nya ini dia lebih menunjolkan dari warna biru laut ya. Biru laut itu warna russian blue. Nah, dia juga lebih memainkan material yang ada di kasurnya ini. Ini kan bahan-bahan dari yang ada di kasurnya ini kan kayak ini selimut berbulu gak sih ini? Terus, ini juga dari satunya lagi selimut. Selimut warna navy-nya ini. Terus, bantalnya juga ada satu berbulu stripes-stripes gitu. Terus, ada yang satu gambar di bantalnya itu sebuah tulisan yang bagus sih ini sebenernya. Nah, untuk kalian ingin berbelanja, sebenernya ini kalau misalnya kalian mau bikin yang di warna putih itu sendiri, di bantalnya warna putih, kalian juga bisa mengecat-nya sendiri itu loh kalian kreasiin dengan cat akrilik. Kalian encerin banget. Jadi, seolah-olah catnya itu sebuah cat air yang nempel di sarung bantel itu, sarung bantel warna putih itu kalau misalnya kalian gak mau beli ataupun kalian mau ngehemat bahan-bahan yang udah ada itu sebelumnya. Terus, yang ini latar, latar lautnya ini yang ditempelin di atas tempat tidurnya ini, kalian juga bisa cari sih sebenernya di Shopee. Di Shopee itu biasanya yang kayak-kayak gitu sih dari luar negeri. Coba kita lihat ya, backdrop. Nih. Nih, kalau yang kain-kain kayak gitu tuh ya... Annyi, foto ding. Kain. Gambar laut. Kalian browsing aja dengan pencarian-pencarian yang polos-polos lah. Nih, kain-kain kayak gitu tuh harganya biasanya sih yang dari luar negeri. Nah, itu yang dari luar negeri tuh biasanya ya di atas 100. Tapi ada juga kok yang di bawah 100 itu kain-kain printing. Atau misalnya kalian juga gak mau beli, kalian kreasiin juga pake kain warna putih. Terus kalian chat-chat aja itu sebuah dari warna-warna yang masuk ke warna kamar kalian. Terus dia ini ditempelin kayak... Apa? Tipografi di lukisannya. Terus ada lampu tumbler. Terus di lampu tumblernya ini di atas ditempelin juga foto-foto. Pake penjepit-penjepit kayu itu. Cuman, kalo diperhatiin ini dia penjepit kayunya itu pake penjepit yang warna hitam. Terus ini ada kreasi-kreasi bentuk yang di dindingnya juga. Ada huruf M. Terus ada bingkai warna putih. Ada bentuk siluet kuda laut. Dan ada bentuk segitiga yang ada kayak lilinnya gitu. Oke, kita next ke kamar selanjutnya. Kita disini bener-bener ngebedah kamar ya. Biar kalian itu tercerahkan. Oke, kita next ke kamar selanjutnya. Oke, ke kamar teteh cantik ini. Nah, ini sumpah kamarnya girly banget ya. Nah, aku itu sebenernya sangat-sangat tertarik ngeliat yang ini. Di dindingnya itu ada penuh dengan foto-foto. Nah, misalnya kalo kita logikanya, foto-foto itu pasti nempel di papan yang buat, itu loh, papan yang buat nge-clip-nge-clip. Eh, yang pake paku-paku dinding itu. Nah, mungkin kalo kalian gak mau pake itu, karena harganya terlalu mahal, kalian bisa akalin papan ini. Kan karena dia kan warnanya kan coklat aja gitu kan. Terus, orang juga pasti ngeliatnya dari foto kayak, wih, keren gitu. Ya, kalian akalin aja pake kertas kopi. Kertas kopi itu, ya kalian, kertas kopi itu yang kayak ini loh, buat sampul buku. Nah, dari kertas kopi itu kalian tempel aja, itu kan gede banget. Itu harganya selembar Rp. 5.000 atau sampai Rp. 10.000 gitu loh harganya. Terus nanti kalian kreasiin, kalian tempel-tempel foto. Selain kalian tempel foto, tuh, dia juga kreasiin beberapa typografi-typografi yang bisa kalian cetak di tempat percetakan, tempat cetak kertas. Dan, dan kalian tambahin aksen-aksen lain. Kalo misal di teteh ini, dia punya lampu-lampu tumbler di pinggiran-pinggirannya. Terus ada seperti bendera segetiga juga, eat more pizza. Nah, dari kasturnya ini, dia lebih ngedominanin warna biru-putih dan aksen emas yang simple-simple gitu lah pokoknya. Terus, pokoknya, semuanya ini jangan kalian paduin sama sesuatu yang norak. Pokoknya, kalo dia ini, kamarnya lebih ke condongnya ke dinding itu yang menjadi primadona kamar ini. Baiklah. Kayaknya segitu aja videonya. Dadah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.